Alhamdulillahirobbilalamin kami persilahkan Ustaz untuk menyampaikan materi lanjutan daripada Tadabur Surat Al-Balat pagi hari ini. Silahkan Ustaz. Terima kasih Pak Ketua Pak Luqman. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah allazhi khalak al-shamawati wal-arbi wajal al-zulumati wal-nur thumma allazhi nekafaru bi rabbihim ya'diloun huwa allazhi khalakakum min treen thumma qado ajal wa ajal musaman endahu thumma antum tamtarun wahu allah fi s-samawati wa fi l-arbi ya'lamu sirrukum wa jahrukum wa ya'lamu maa taksibun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 surga bercakap-cakap, kalimat utama, kalimat modal utama mereka adalah Alhamdulillah. Jadi betul-betul penting, jangan sampai, karena seringnya kita mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah setiap kali acara, apapun itu, seolah-olah dia menjadi lip service saja, jangan sampai kita kehilangan isi, value-nya, maknanya. Karena itu sungguh adalah kalimat modal kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah SWT nanti. Salawat dan salam nantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, kedua hasanah kita, Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat beliau, semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau SAW telah tinggalkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan selasa hari ini, insyaAllah kita akan melanjutkan murajah kita, tadabur kita, pada surah yang amat mulia, dan terus terang amat berat, untuk mempelajarinya, mengkajinya, yaitu surah ke-90, dari ratibul mushaf, atau dari urutan mushaf, yaitu surah al-balat. Terserang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharian kemarin itu, habis waktu saya, nggak bisa membuat powerpoint-nya, dari pagi, dari pagi, sampai malam, sampai tadi, tengah malam itu, sungguh, sangat luas, dan dalam sekali surah al-balat ini, sehingga, apa, yang menjadi pikiran saya, bagaimana, atau apa yang harus kita, ambil, kita cuplik dari sebelah mananya, gitu ya, kemudian, bagaimana cara mendelivernya, supaya, kita semua bisa, apa namanya, menangkap, maksud Allah SWT, dalam surah ini. Ini luar biasa, surah yang amat luar biasa, surah al-balat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, saya izin share screen, di layar Bapak Ibu semua, mudah-mudahan, bisa ditangkap dengan baik, bisa dilihat dengan baik. Jadi, pada kesempatan lalu, kita sudah membahas, dua kali pertemuan, surah al-balat ini, yaitu, di pertemuan pertama, kita membahas, atau memurajaah, bagaimana, sumpah, atau, Qosam Allah SWT, dalam surah al-balat ini, tidak akan ditemukan, di surah yang lain, yaitu, Qosam Allah, tentang, hubungan seorang Bapak, dengan anaknya. Kita sudah membahas itu, bagaimana, apa namanya, ayat satu, dan ayat dua, dari surah al-balat ini, memotret, mempicture, menangkap, kerusakan karakter, yang terjadi pada masyarakat, di kota Mekah, atau di balat, atau di negara Mekah, ketika itu. Jadi, kota Mekah, Kaabah, adalah, bangunan, atau kota, yang sakral, yang tidak boleh menumpahkan darah, di dalamnya, tapi, oleh masyarakat Mekah, ketika itu, semua itu dilanggar. Kesakralan itu dilanggar. Semata-mata, karena, mereka ingin membunuh, Rasulullah SAW. Maka itu, pada ayat kedua, engkau dihalalkan di negara ini. Atau di Kaabah ini, di Mekah itu. Itu adalah, potret kerusakan. Maka itu, surah al-balat ini, sebetulnya adalah, formula, solusi, Bapak Ibu, bagi semua negara lain, baik negara dalam skala besar, maupun society, masyarakat, komunitas yang lebih kecil, maupun juga, kumpulan yang lebih kecil lagi, yaitu keluarga. Artinya, Allah menunjukkan, orang Mekah yang segitu rusaknya, kesakralan yang bertahan, beribu-ribu tahun, mereka langgar, untuk membunuh Rasulullah, itu bisa diperbaiki dengan formula, surah al-balat ini. Apalagi sekedar negara, seluas, apa, sebesar, seperti Indonesia misalkan. Atau lebih kecil lagi misalkan. Komunitas, atau bahkan keluarga. Semua bisa diperbaiki, kalau kita mencontoh, formula dari surah al-balat ini, Bapak Ibu. Maka itu, dia sangat luas, sangat filosofis, dan sangat mendalam, pembahasannya. Kemudian pada ayat ketiga, ini anatominya ya, anatomi surah al-balat. Kemudian pada ayat ketiga, ini kelompok khusus, khusus sekali, karena memang ini adalah, satu-satunya sumpah, di dalam Al-Quran, yang berbeda. Sumpah menggunakan hubungan, antara seorang manusia, dengan manusia lain, cuma ada di sini, cuma ada di ayat yang ketiga ini, dari seluruh isi Al-Quran, maka dia sangat spesial. Yaitu, hubungan seorang ayah, dengan anaknya, yang itu menjadi, betul-betul kehormatan, yang amat tinggi, selama ini di penduduk Mekah. Kemudian saat itu, hubungan ini, hubungan ayah anak ini, hubungan nasab ini, seolah tidak lagi diperhatikan. Bagaimana Rasulullah S.A.W. dikonspirasikan, untuk dibunuh. Walaupun beliau adalah, orang situ, orang Mekah situ, orang yang memiliki, ayah, kakek, yang berketerusan, keatasnya, orang-orang yang, terpandang dan terhormat, menjaga, baik Allah. Nah ini pula lah, yang sebetulnya Allah, coba gambarkan kepada kita, jelaskan kepada kita, bahwa untuk memulai, memperbaiki suatu negara, society, komunitas, atau rumah tangga, tidak bisa dimulai, dari hal yang lain, tidak bisa. Harus dimulai, dengan yang paling fundamental, dari semua itu, yaitu memperbaiki, hubungan seorang ayah, dengan anaknya. Maka itu, saya kemarin bercanda, dengan jamaah, di Masjid Al-Uqam, kebetulan pembahasannya sama, saya bilang, kalau Bapak Ibu, doakan saya menjadi presiden, walaupun, kalaupun ada kesempatan, saya tidak mau juga, tapi ini bercanda saja, maka saya akan, gelontorkan dana, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, untuk segera, memperbaiki hubungan, ayah dan anak. Atau hubungan kita, anak, dengan ayah kita, walaupun sudah wafat. Kenapa? karena semua perbaikan itu, omong kosong, kalau tidak dimulai dari sini. Apa Ibu? Sistem apapun, silahkan, bisa dipakai. Kalau orang yang menjalankannya itu, sudah sembuh dari, hubungan yang tidak baik dengan Bapaknya. Tapi selama di dalam itu, masih ada sisa, trauma, hubungan yang tidak baik, tidak bagus, tidak rekat, erat dengan Bapaknya, dengan Ayahnya, maka orang ini, sang pengemban sistem ini, akan rusak. Pada gilirannya, sistem sebagus apapun, tetap akan rusak juga. Karena pengembannya adalah, orang yang belum, apa namanya, diperbaiki hubungannya dengan Bapaknya, dengan Ayahnya. Kita sudah membahas ini di pertemuan pertama, ketika Mura Ja'ah ini, bagaimana survei dilakukan, ironisnya di negara-negara yang justru, mayoritasnya bukan Muslim, ditemukan luar biasa, bagaimana hubungan seorang anak dengan Bapaknya, itu pengaruh sekali. Walaupun hubungannya baik dengan ibunya, tapi kalau hubungannya rusak dengan Bapaknya, absen, tidak ada hubungan yang baik dengan Ayahnya, maka kemana-mana larinya. Kepada kriminalitas, kepada kesehatan fisik, kepada emosional, disurvei para narapidana, disurvei anak-anak sekolah, disurvei gadis-gadis remaja yang melahirkan di luar nikah, 75%, 86%, angka yang sangat besar. 75% dari anak remaja putri yang melahirkan, di usia dini, kalau kita berarti di luar nikah, adalah anak putri atau anak remaja yang tidak memiliki hubungan baik, hubungan yang harmonis dengan Ayahnya. Walaupun hubungannya baik dengan Ibunya. Demikian pula anak yang putus sekolah, demikian pula para narapidana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Angkanya mencengangkan, 75%, 86%, 90% urusan hubungan dengan Ayah ini, dengan Bapak ini. Maka itu, betul-betul ini luar biasa. Ini, inilah Al-Quran, inilah kebanggaan kita. Kebanggaan luar biasa kita. Karena Al-Quran itu dengan mudah memberikan solusi, menggelontorkan solusi dengan mudah. Mudah, tepat sasaran, gampang juga untuk dilakukan, asal ada kemauan. Nah, itu ya, Al-Quran. Gak perlu ribet-ribet ini soal, bukan soal ekonomi, bukan soal pen... Nanti itu, nanti. Soal kemerataan, soal pembangun, nanti belakangan. Dengan fondasi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, generasi yang akan memimpin berikutnya, adalah generasi yang soleh tadi itu. Generasi yang sehat badannya, generasi yang sehat fikirannya, cerdas. Dan semua dimulai dari, hubungannya dengan ayah, dengan Bapak. Luar biasa. Al-Quran luar biasa. Solusinya tepat, sederhana, mudah, gampang, murah. Tapi, mengobati persoalan yang amat, besar, yang amat krusial. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian, lanjutannya, pada anatomi yang ketiga, bagian yang ketiga dari surah Al-Balat ini, dimulai dari ayat keempat, sampai ayat kesepuluh, baru kemudian masuk, kepada pola solusi, setelah solusi di bagian kedua, setelah solusi ini selesai, bagian kedua, masuk ke solusi yang lebih konkret. Yaitu memperbaiki karakter, yang sudah terlanjur rusak, yang lahir, disebabkan hubungan yang tidak baik, dengan Bapak tadi itu. Karakter yang terlanjur rusak, ini ada dua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang betul-betul, sangat fundamental sekali, karakternya itu. Jadi ini semacam perjalanan tangga ya, tidak bisa tidak, harus hubungan dengan Bapak diperbaiki dulu. Baru kemudian memperbaiki, dua karakter, yang disebabkan, karena rusaknya hubungan dengan Bapak tadi itu. Nanti kita jelaskan, pada kesempatan pagi ini, anatomi yang ketiga ini. Karakter ini yang pertama adalah, karakter yang tidak bersyukur. Nanti kalimatnya, alam naj'allahu a'inain, walisana wa syafatain, wahadainahu najedain. Kata-kata alam, nanti kita kupas sedikit. Kemudian, satu karakter lagi, yaitu karakter yang berkubang, atau karakter yang memiliki, yang sulit lepas, dari kesesatan pikir. Nah ini dia. Jadi mereka pikir mereka benar. Mereka pikir hidup mereka sudah sempurna. Mereka pikir yang mereka lakukan adalah, satu kepantasan, kewajaran. Satu bahkan keharusan. Tapi semua itu ternyata, adalah kesesatan pikir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lakadu kholaknal insana fi kabar, ayah sabu'allayakdiru alaihi ahad, yakulu ahlak tumalallubada. Ini adalah kesesatan pikir. Dan ini nanti, yang jadi entry point kita pada pagi hari ini. Nah kemudian pada anatomi yang keempat, di bagian yang keempat, mulai dari ayat ke-11 sampai ke-18, akhirnya generasi itu, atau sebagian kelompok orang itu tadi, yang memiliki penyakit dua, tidak bersyukur dan sesat pikir, berasal dari hubungannya yang tidak baik dengan bapaknya, dengan ayah, kemudian menjadi orang yang enggan, tidak sanggup, nah ini dia kalimatnya, tidak sanggup menempuh jalan akobah. Jalan akobah. Yang berujung, jalan akobah ini akan berujung, menjadi golongan kanan. Nah nanti kita, insya Allah bahas sedikit mengenai itu. Akobah. Golongan kanan. Ujungnya akan menjadi golongan kanan. Tentu saja, karena mereka tidak sanggup, mereka enggan, karena kesesatan pikir dan tidak bersyukur tadi itu, maka mereka menjadi keterbalikan dari akobah, dari golongan kanan, yaitu golongan kiri. Padahal yang mereka tempuh, juga adalah kesulitan atau kesusahan, yang akar katanya sama, yaitu akobah juga. Tapi mereka pikir ini lebih ringan. Mereka pikir ini lebih enak. Padahal tidak, juga banyak yang dikorbankan. Ini adalah satu ironisme yang luar biasa, yang Allah tampilkan pada akhir dari surah Al-Balad. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini lima anatomi surah Al-Balad, dari ayat 1 sampai ayat ke-20. Satu dan dua sudah kita bahas, insya Allah kita akan membahas, poin atau anatomi yang ketiga, nanti berhubungan dengan empat, dan kelima insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi begini, karakter yang tidak bersyukur, dan sesat pikir, itu berasal dari tadi, hubungan yang tidak baik dengan Bapak, maka kita akan lihat itu orang-orang seperti itu, di zaman dulu sampai zaman sekarang, sama. Polanya sama. Walaupun zamannya berbeda, tempatnya berbeda, tapi isinya sama. Casingnya saja berubah, tapi dasar pemikirannya sama. Maka itu kita lihat, ada orang-orang yang tega, bermain-main dengan nyawa orang lain, nyawa sekian banyak manusia, demi mengeruk uang. Demi mengeruk uang. Demi kekuasaan. Demi kelanggengan kekuasaan, misalkan. Itu bukan main-main, bukan lagi soal uang, tapi nyawa pun manusia itu bersedia untuk dikorbankan. Itulah pola yang sama dalam surat Al-Balat ini. Maka itu konspirasi untuk membunuh Rasulullah SAW, mengorbankan nyawa beliau yang mulia, di tempat yang sakral, yang tidak pernah, betul-betul dijaga selama ini, oleh keturunan nenek moyang mereka, tidak boleh tertumpah darah di situ, itu mereka langgar. Sama zaman demi zaman berubah, tapi sama. Tetap ada orang yang seperti itu, pola yang seperti itu. Dan penyakit itu bersumber dari dua karakter utama, yaitu tidak bersyukur dan sesat pikir. Sebetulnya harusnya sesat pikir dulu. Tapi kenapa saya taruh tidak bersyukur dulu? Ini ada maksudnya. Di urutannya sesat pikir dulu. Tapi di penjelasan ini, saya tampilkan tidak bersyukur dulu. Nanti kita sampai ke situ. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, sesat pikir seperti apa? Yang sekarang menjangkiti, dari dulu sampai sekarang, menjangkiti mayoritas manusia. Dan ini harus kita kupas, kita buka, dan kita perbaiki. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, begini ceritanya. Sebentar, sebelum ini saya mohon izin minum dulu ya. Ini karena semangat, jadi panas tenggorokan. Silahkan Bapak-Ibu, teh manis atau kopinya diminum yang di depan, yang sudah disiapkan di meja masing-masing, kalau kata Pak Ketua. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, jadi tidak bersyukur dan berkubang dalam sesat pikir ini. Ini karakter sekali lagi. Untuk mengobatinya, kita harus membuka akarnya. Sehingga nanti kita bisa mengobatinya dengan baik. Jadi ini ayatnya. Dari ayat 4 sampai kemudian, ayat ke 10. Di kalimat Allah di situ, pada pertemuan kedua, kita sudah langsung lompat kepada solusinya. Yaitu menggeser rasa kepemilikan, dan memposisikan diri dengan benar, yaitu menjadi petugas. Itu solusinya. Sekarang kita akan membahas dari penyakitnya. Kita buka insya Allah. Sungguh kami telah menciptakan manusia, selalu berada dalam keadaan susah, payah, berkeluh, kesah, kurang terus, walaupun sudah kaya raya. Orang yang korupsi bukan orang yang miskin, Bapak-Ibu. Orang yang membuat konspirasi, mengorbankan nyawa manusia, bukan orang yang kekurangan. Justru orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki uang yang banyak, memiliki power yang banyak. Ayah Sabu'allai yakdiru alaihi ahad, pada ayat ke 5, apa mereka menyangka bahwa tidak ada yang sanggup, atau tidak ada yang memiliki kekuasaan di atas mereka. Itu sudah kita bahas pada kesempatan yang kedua. Betapa seseorang ketika berpikir bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya, maka dia akan tersesat. Bahkan seorang Nabi sekalipun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Kita sudah membahas itu. Yakulu ahlak tu malal lubada. Sampai ayat ke 6 ini, ini adalah sesat pikir. Kekeliruan pikir. Sehingga dia dengan bangga akan mengatakan, pada ayat ke 6, Yakulu ahlak tu malal lubada. Saya sudah menghabiskan harta yang banyak, harta ini simbol. Artinya kehidupan, masa kehidupan, dan lain sebagainya. Itu ada orang-orang yang sesat cara berpikirnya, sehingga semakin banyak kesulitan yang dia rasakan, semakin dia membangga terhadap itu. Oh, kamu nggak ada apa-apanya. Saya ini sudah pernah mengalami begini, begitu, begini. Saya harus korbankan ini. Saya harus korbankan anak-anak saya. Saya harus korbankan itu. Memang begitulah hidup. Ada orang seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmatkan Allah. Luar biasa. Dia berpikir keliru ini. Di jalur yang keliru dia, cara berpikirnya. Tapi dia bangga. Yakulu ahlak tu malal lubada. Tapi dia bangga di situ. Saya pernah dalam satu kesempatan, dalam satu kesempatan berbicara di satu meja yang sama. Ada tiga orang di situ. Orang-orang yang sangat penting di satu negara, di negara ini. Termasuk orang yang sangat penting. Pernah, Allah izinkan saya mendengarkan langsung. Mereka bercerita bagaimana bos mereka pemilik satu gurita bisnis besar di Indonesia ini. Yang kalau mereka bergoncang, bergoncanglah ekonomi Indonesia ini. Dia katakan, kamu ingat nggak, ini sama kawan yang bercerita, kamu ingat nggak waktu bos kita pingin makan soto Pak Sadi. Pingin makan soto Pak Sadi. Pagi-pagi. Semua harus telpon ke Surabaya ke Pak Sadi-nya, Pak Sadi-nya suruh datang ke bandara. Suruh datang ke bandara, Pak Sadi. Kemudian pesawat disiapkan, berangkat ke sana. Cuma beberapa orang untuk makan soto Pak Sadi-nya, makan di dalam pesawat. Pesawat pribadi. Suruh datang. Wah, berapa anggarannya itu waktu itu ya. Wah, saya tercengang betul-betul Bapak Ibu. Dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan demi mengikuti keinginan sang bos ini untuk makan soto Pak Sadi benar-benar asli. Kalau di Jakarta kita lihat, soto Pak Sadi cuma dalam kurung saja, asli. Kalau orang ini pengen yang asli beneran, akhirnya datang ke Surabaya, sewa bandara, afturnya, bahan bakarnya, pesawatnya memang sudah dia miliki dan segala macam. Pak Sadi-nya suruh datang langsung ke bandara, melayani langsung. Luar biasa. Ahlak Tumalalubada. Mereka bangga mengatakan soto yang Anda makan, mungkin Anda bayar cuma 50-100 ribu, saya bisa ratusan juta untuk membayar soto itu. Wah ini. Sesat pikir, Bapak-Ibu. Sesat pikir. Karena apa? Apa yang Anda makan itu ratusan juta, miliaran, bukankah akan kembali ke, mohon maaf ya, ke kakus juga. Alangkah baiknya kalau uang sejumlah itu, sumber daya sebesar itu, Anda bisa berikan bersama dengan orang lain. Berapa banyak, berapa ratus orang yang bisa makan, berapa banyak, mungkin kalau anak yatim dan lain sebagainya, bisa makan soto yang Anda makan satu mangkok ratusan juta itu. Bapak-Ibu, yang dirahmati Allah. Ya kulu ahlak Tumalalubada. Mereka bangga. Ini demi Allah saya menyaksikan langsung ini. Ya mungkin kalau dengar-dengar kata orang-kata orang, mungkin nggak bisa saya sampaikan. Saya ada, saya melihat di satu meja yang sama. Ketika membahas bagaimana mengurus masjid-masjid yang akan dibangun oleh gurita bisnis ini. Saya diminta sarannya. Bagaimana harus membangun masjid, bagaimana WC-nya harus menghadap mana, Qiblat harus menghadap, apa saja yang harus ada. Ya Bapak-Ibu. Kemudian, terbitlah satu cerita itu. Saya betul-betul tidak akan melupakan cerita itu seumur hidup, Bapak-Ibu, yang dirahmati Allah. Luar biasa. Ya kulu ahlak Tumalalubada. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka, padahal gurita bisnis ini, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, belakangan saya tahu, gurita bisnis ini, kalau mereka harus membayar semua liabilitas atau tanggungan yang ongoing, yang ada sekarang, proyek ini, proyek itu, proyek anu, proyek ini, semua harus mereka bayar dengan cash hari ini, nggak sanggup mereka. Miskin mereka. Miskin, Bapak-Ibu. Luar biasa. Semua itu kan kenapa? Karena adanya utang. Ditanggung. Ditanggung. Maka itu, suruh bayar mereka. Nggak, nggak sanggup. Habis, miskin, minus sebesar-besarnya. Luar biasa. Ya kulu ahlak Tumalalubada. Nah, semua ini, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, sesat pikir ini, ini berakar dari satu pemikiran yang berkembang, kira-kira tahun 70-an, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Namanya, ini sebetulnya pemikirannya, dasarnya baik. Tapi kemudian, karena tidak tuntas, tidak tuntas, maka keliru hasilnya. Pemikiran ini, namanya locus of control. Dalam dunia psikologi, kalau mempelajari lebih dalam lagi, maka tentu akan mengenal sosok ini, namanya Julian Rotter, memperkenalkan pertama kali konsep atau pemikiran the locus of control. The locus of control, Bapak-Ibu. Ini dari the locus of control ini, sudah melahirkan berbagai macam pemikiran baru yang kemudian dikupas, dipelajari, wabil khusus dalam dunia psikologi. Apa locus of control itu? Jadi, saya katakan tadi, sebetulnya dasar pemikirannya bagus. The locus of control ini. Tapi dalam perjalanannya nanti, ada yang kurang, sehingga Al-Quran pun sudah menjelaskan bagaimana dia akan menjadi keliru. Jadi, the locus of control ini, locus itu artinya tempat. Maka itu dalam dunia hukum, ada istilah locus delicti. dan lain sebagainya. Tempat di mana kejadian itu terjadi, locus. Nah, locus of control adalah ilmu yang mempelajari kontrol atau power, kekuasaan untuk mengubah diri sendiri. Faith, takdir. Itu adanya di mana? Adanya di mana? Nah, ilmu ini mengetengahkan bahwa orang itu terbagi dua. Ada yang menganggap bahwa faith, takdir, atau apa yang terjadi kepada dirinya, itu berasal dari external forces. Kekuatan, eh maaf, sebentar. Kekuatan yang dari external. Namanya external locus of control. Ada orang yang seperti itu, sebagian orang menurut dia, menurut pemikiran ini. Sekali lagi saya katakan, pemikiran ini awalnya bagus karena menganggap bahwa ilmu self-esteem yang sudah ada sebelumnya itu kurang. Kemudian nanti dari sini lahir apa yang dikenal dengan istilah baru dalam dunia psikologi ketika itu, yaitu self-efficacy. kemampuan diri untuk memanajikan diri sendiri sehingga berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Atau nama lainnya adalah internal locus of control. Jadi internal itu percaya bahwa apapun yang yang ingin kita dapatkan, takdir yang akan kita jalani, faith ini ya, takdir yang akan kita jalani, itu bergantung kepada kita. Kepada diri kita. internal. Ya, internal. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi saya katakan dasarnya pemikiran ini bagus, tapi kemudian tidak dijelaskan lebih lebih apa, lebih tinggi lagi. Sehingga orang kemudian hanya akan nah ini dia, terpisah menjadi dua. Nah, terpisah menjadi dua. Dan inilah yang terjadi sekarang. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi, orang yang eksternal, ini sebelah sini dulu, kita eksternal tadi, eksternal locus of control, itu digambarkan sebagai orang yang tidak akan bahagia. Kenapa? Karena effortnya terhadap diri sendiri dan kesehatan itu rendah. Nih, disini, kesimpulannya ya. kemudian tidak terima terhadap kondisi dirinya. Kemudian lebih rendah adjustment, penyesuaian terhadap non-responsive environment. Jadi, ah, sudah lah. Terima-terima saja atau apa. Tapi kemudian bisa memiliki lebih besar sense of satisfaction. Karena dia tidak punya apa-apa. Tidak punya keinginan atau bentuk apapun, kira-kira begitu. Kalau orang dengan internal control of locus of internal control, mereka biasanya akan akademiknya lebih baik, lebih banyak belajar, karena mereka ingin memperbaiki takdir mereka, lebih bagus cara komunikasinya interpersonal dengan orang lain, lebih banyak effort yang dia keluarkan, positive attitude, kemudian ini juga ada penelitian yang dia katakan lower cigarette smoking, tapi ini mungkin berbeda lapangan penelitiannya, tapi juga dimasukkan di situ. Lower hypertension, hipertensi dan heart attack menurut mereka. Menurut penelitian ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kalau kita renungi dengan baik-baik ini, orang yang fokus kepada internal control ini, inilah orang-orang yang kita akan lihat egoismenya tinggi sekali. Karena mereka mengatakan, saya berhasil karena saya. Karena usaha saya. Ah laktu malal lubada tadi itu. wajar kalau saya makan soto ratusan juta. Saya mampu kok. Saya bisa uang-uang saya, hasil saya. Demikian pula orang yang eksternal. Tidak selalu baik. Ada yang eksternal control ini menyalahkan orang lain karena mereka tidak dapat. Menyalahkan orang lain karena mereka tidak dapat. Tidak berhasil. Itulah yang dipotret oleh Al-Quran. orang yang lokus internal, ini penjelasan dulu. Ini bahasa-bahasa yang saya mudahkan menurut penjelasan pemikiran ini. Kalau lokus internalnya kuat, dia akan bahagia karena berhasil mendapatkan apa yang dia ceritakan, apa yang dia usahakan. Kemudian dia akan bahagia. atau akan menyadari kekurangan diri sendiri kalau tugasnya tidak berhasil. Maka dia akan memperbaiki diri menurut mereka. Sekali lagi. Kemudian lokus eksternal tidak bahagia karena fokusnya dari luar. Kemudian akan menyalahkan faktor luar ketika dia tidak mendapatkan sesuatu. Nah, ini konsepnya. Realitasnya tidak begitu, Bapak Ibu. Kenyataannya tidak begitu. Justru kita akan lihat orang-orang yang memiliki lokus internal yang kuat dan juga nanti lokus eksternal yang kuat. Jadi konsep ini kurang. Kurang sedikit. Kurang sedikit. Kalau hanya lokus internal saja, maka lahirnya akan menjadi takabur atas keberhasilan diri sendiri sebagaimana yang Allah jelaskan pada surat ke-28 Al-Qasos ayat 78 dan 79. Silahkan boleh minta tolong dibacakan artinya Bapak Ibu supaya kepada Pak Lukman atau mungkin ada jamaah yang bersedia silahkan juga. Ayat 28 surat 28 ayat 79 78 dan 79 78 dan 79 baik. Ayat ke-78 terjemahannya karun berkata sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku dan apakah ia tidak mengetahui bahwasannya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. kemudian ayat ke-79 maka keluarlah korun kepada kaumnya dalam kemogahannya berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada korun sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar sebetulnya nanti bisa diteruskan pada ayat ke-80 tapi kita cukupkan di situ untuk memotret bagaimana korun ini contoh abadi yang Allah ketengahkan kepada kita orang yang lokus internalnya ini jadi dia merasa bahwa apa yang dia hasilkan itu karena usaha saya karena ilmu saya karena effort kerja keras saya maka Allah katakan berapa banyak orang yang lebih kaya dulu zaman dulu zaman sebelum korun ini yang lebih kuat lagi kekuasaannya Allah hancurkan seketika dan yang lebih ironis lagi akan ada orang-orang pada ayat ke-79 tadi yang dibacakan Pak Luqman akan ada orang-orang masyarakat umum yang berangan-angan atau bercita-cita ingin menjadi seperti korun karena melihat apa yang dia miliki apa harta yang ada di dalam genggaman dia Bapak Ibu Yang Dirahmat jadi lokus internal ini justru akan mengarahkan orang karena manusia punya ego manusia punya nafsu tidak bisa hanya sekedar puas cukup saja nanti ada makanya kuncinya makanya saya katakan inilah yang terjadi sekarang dan ini harus diperbaiki pemikiran ini bagus tapi kurang Al-Quran datang dengan solusi yang lebih komplit yang lebih komprehensif yang menghargai lokus internal menghargai lokus eksternal tapi ada kuncinya luar biasa ini Al-Quran itu Bapak Ibu nah sekarang contoh lokus eksternal orang-orang dalam sejarah dalam peradaban manusia yang menyalahkan faktor luar terhadap kegagalan atau kekurangan yang dirasakan tentu saja kita bisa mengambil contoh iblis tapi kali ini kita ambil contoh yang manusia boleh dibacakan Pak Pak Luqman 130 dari surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 130 dan 131 surat Al-A'raf surat ke-7 itu surat Al-A'raf itu dikoreksi karena bukan Al-Qasas bukan Al-Qasas ya salah surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 130 dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil kelajaran kemudian ayat 131 kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran mereka berkata itu adalah karena usaha kami dan jika mereka ditimpa kesusahan mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui iya terima kasih luar biasa jelas sekali Bapak Ibu ya jelas sekali jadi kalimat Allah tadi kalau datang kebaikan mereka katakan oh ini karena usaha kami karena kami memang hebat kami belajar kami berusaha kerja keras kami kalimatnya melempar dilempar ya tayar tayar itu lempar dan apabila datang keburukan yang tidak enak yang tidak baik yang tidak mereka sukai maka mereka melemparkan kalimatnya melemparkan sebab dari kekurangan kesialan dan lain sebagian yang mereka rasakan itu kepada Musa orang-orang yang Musa itu dari kalangan ini Bapak Ibu jadi Fir'aun itu kalangan kaya Musa dan kaumnya itu adalah kalangan rendah kalangan orang miskin kira-kira begitu dan ini kita lihat sekarang terjadi dimana-mana Bapak Ibu sepanjang sejarah selalu ada yang seperti itu orang-orang orang-orang kaya dengan enaknya mengatakan orang-orang yang bukan kaya dalam artian ini artinya yang memiliki power yang ada yang akan mengatakan ini gara-gara orang miskin orang-orang rakyat itu tidak taat tidak mau begini tidak mau begitu padahal ekonomi negara Indonesia ini mobil khusus ditopang oleh orang-orang miskin oleh UKM real uangnya real mereka real uangnya jadi luar biasa ini contoh abadi yang Allah ketengahkan kepada kita akan terjadi terus nah kalau pemikiran ini tidak dibenahi tidak diperbaiki dan inilah yang kita lihat terjadi menjadi karakter sesat pikir tadi ini sesat pikir dalam di tengah-tengah kehidupan kita ini dasarnya itu dari sini lokus internal dan lokus eksternal saja dua ini padahal harusnya ini bagus ini ada bagusnya pemikiran ini ada benarnya juga tapi harus dikunci kenapa? karena manusia itu egois manusia itu egois pada dasarnya akan mementingkan kepentingannya sendiri kalau tidak dikunci Bapak Ibu yang dirahmati Allah nah bagaimana kemudian konsep Islam konsep Al-Quran yang di surat Al-Balat ini dibuka dengan sedemikian luar biasanya sebentar kita kembali dulu ya kita kembali dulu ke ayatnya karena ayatnya ada di atas sebentar jadi ini tadi sesat pikir lokus internal dan lokus eksternal sampai situ sampai ayat ke-6 nah sekarang pada ayat ke-7 ke-8 dan ke-9 sebetulnya adalah solusinya kalau kita lihat dari sisi solusi walaupun di sini kalimatnya ingin memberikan sinisme yang luar biasa sinisme yang luar biasa Allah kepada orang-orang ini dengan kalimat begini apa mereka menyangka tidak ada satu orang pun yang melihat mereka para mufasir mayoritas menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini eh Allah lihat kamu ya Allah lihat kamu loh apa kamu pikir Allah gak lihat kamu tapi yang menarik beberapa mufasir lainnya itu menambahkan seperti Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir menambahkan bahwa yang dimaksud di ayat ini bukan hanya Allah saja tapi seluruh manusia pun melihat punya rasa ketika melihat orang-orang itu orang-orang yang tadi sesat pikir itu misalkan mereka beradegan misalkan kalau sudah datang tahun-tahun misalkan pemilu misalkan dengan 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 luar biasanya mereka akan datang ke tempat orang miskin mencium anak-anak miskin kita pun bisa tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang sehari-hari mereka lakukan kita pun bisa berpikir itu maka itu ayah sabu Allah ayah sabu Allah apa mereka pikir kita gak bisa lihat apa mereka pikir kita gak bisa tahu itu kan berbeda orang yang jujur betul-betul dengan orang yang action saja drama saja untuk meraih kekuasaan untuk meraih sesuatu yang dia inginkan berbeda apa mereka tidak tahu kalau orang melihat mereka orang tahu maka itu ayat berikutnya mulai disini dipertanyakan mengenai rasa syukur yang akan menjadi kunci dari persoalan ini bukankah kami yang memberikan mereka dua mata mereka itu menjadi modal besar bagi perjalanan kehidupan mereka dan dua lisan lidah dan dua bibirnya yang kemudian menjadikan dia bisa berbicara dan bukankah kami juga yang menunjukkan dua jalan najdain itu sebetulnya jalan yang menanjak dua jalan yang sulit dua-duanya sulit jalan itu najdain itu jadi ini syukur ini sinisme syukur 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 kalau orang sadar oh iya Allah yang kasih saya ini mata saya bisa lihat saya bisa memandang dunia ini akhirnya ukuran-ukuran itu masuk ke dalam diri saya lewat mata saya oh iya saya bisa bicara saya bisa mengobral mengumbar janji mengobral kebohongan kepada orang demi kekuasaan demi harta kekayaan power yang saya kejar tapi kan ini modalnya dari Allah gitu wahadainahunna jedain dan jalan ini akan berakhir kemana nanti dua jalan ini kalau anda pilih jalan yang yang ashabul masyamah jalan yang kiri itu anda capek juga berkorban juga habis juga tapi ujungnya nyemplung ke neraka kalau anda pilih jalan yang kanan sama akobah capek juga tapi kemudian berujung masuk ke dalam surga hadainahunna jedain nanti ada yang menarik bahwa ayat ini yang serupa dengan ini itu biasanya menggunakan mata dan telinga tapi kali ini menggunakan mata dan lisan nanti kalau waktunya cukup kita bahas sedikit nah jadi Bapak Ibu tadi di kelompok pertama dari 4 sampai 6 itu adalah sesat pikir berkubang mereka dalam kesesatan pikir ini 4 5 6 kemudian pada 7 8 9 dan 10 ini adalah tidak bersyukur mereka atau antitesis antitesisnya berarti adalah harusnya bersyukur Bapak Ibu nah inilah konsep Islam tadi kita kembali ke depan inilah konsep Islam konsep Islam konsep yang benar konsep dari Allah itu adalah memahami ya takdir dengan tepat jadi menghargai internal kita kita berusaha bekerja dan sebagainya menghargai juga ada faktor luar tapi pada porsi yang tepat masing-masing Bapak Ibu ini luar biasa ini luar biasa sehingga nanti ujungnya adalah syukur dan syukur itu adalah menggeser kepemilikan dan betul-betul berada pada posisi yang tepat yaitu menjadi petugas dalam hidup ini menjadi petugas oke kita buka jadi takdir ini ada dua dari sini dari sini semua bermula inilah yang harus kita ajarkan kepada diri kita kepada anak-anak kita yang akan berangkat dewasa mereka yang akan menjejakkan kakinya di dunia yang nyata ini modalnya takdir ada dua dari sini kita bisa memahami ini konsep yang jauh lebih bagus lebih baik dan tepat daripada yang tadi itu yang pertama namanya takdir tashri'i tashri'i diambil dari kata syara'a akar kata yang sama dengan syari'at yang sebetulnya artinya adalah hukum atau rumus atau rules of games peraturannya cara bermainnya gitu ya cara ukurannya itu takdir tashri'i artinya dalam bahasa Arab tashri'i tashri'i begini dalam bahasa Arab tashri'i diambil dari kata syara'a syara'a itu hukum syari'at kita tahu syari'at itu hukum atau rules of games atau rumus boleh juga kita katakan begitu atau ketetapan nah takdir tashri'i ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah takdir yang diberikan kepada kita lingkupnya jadi di dalam takdir tashri'i ini kalau seseorang berusaha maka yang lebih banyak usahanya lebih banyak dapatnya karena itu hukumnya seperti bagaimana api itu hukumnya panas tashri'inya dia panas kecuali kalau Allah berkehendak lain pada satu kali waktu seperti Nabi Ibrahim misalkan sehingga tidak bisa orang mengatakan begini saya percaya ini api rumah kebakaran saya tidak mau keluar saya di sini saja kalau Allah kehendaki ini akan dingin tidak bisa karena takdirnya adalah tashri'inya api itu akan membakar api itu akan membakar kecuali kalau Allah inginkan yang lain dan itu spesial case kita buka satu-satu insya Allah di takdir tashri'i ini yang pertama kita buka surat Al-Qasas tadi sudah Al-Qasas sekarang ayat ke-77 surat ke-28 surat ke-28 ayat ke-77 dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan luar biasa dalam satu ayat terkandung betul komplit lengkap mulai dari awal sampai akhir ceritanya langsung dijelaskan untuk apa kita di dunia ini untuk apa sumber-sumber daya hasil-hasil yang Allah tetapkan untuk kita bisa dapatkan di atas dunia ini untuk apa untuk apa apakah untuk bersenang-senang saja seperti tadi ahlak tu malal lubada tadi saya habiskan ratusan juta untuk satu mangkok soto kebanggaan yang didapat kalau menceritakan itu saya makan soto ratusan juta apakah untuk itu tidak semua itu Allah berikan Allah buka bagi masing-masing kita mungkin berbeda tapi sama untuk investasi saya menggunakan kata ini agar mudah untuk investasi bisa membeli dalam tanda kutip bisa membeli darul akhirah negeri akhirat kan kita pasti mati semua ini ya kan dunia ini kan ini penting untuk kita ingat-ingat dunia ini bukan tempat tinggal Bapak Ibu tapi dunia ini adalah tempat meninggal mana ada orang yang bisa hidup selama-lamanya enggak ada enggak ada itu jelas sekali semua orang percaya itu enggak ada orang penjahat yang paling sadis sekalipun yang sangat sadis itu bukan penjahat yang tembak-tembak orang bukan yang tapi membuat konspirasi mengorbankan ratusan ribu nyawa demi keuntungan itu luar biasa mereka pun paham bahwa mereka akan mati juga mana ada di dunia ini formula untuk hidup selamanya enggak bisa dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal maka itu cari negeri akhirat mustinya semakin banyak kelapangan yang Allah buka kepada kita semakin banyak investasi kita untuk negeri akhirat kan gitu rumusnya itu begitu bukan mencari kebanggaan kosong sesat pikir seperti tadi itu ahlak tumal lalu badan ada lagi orang yang bangga jam tangan yang dia beli ini adalah cuma tiga di seluruh dunia harganya sekian puluh miliar masya Allah sekian puluh miliar waduh Bapak Ibu empat puluh tujuh miliar jam tangan cuma ada tiga di dunia jam tangan saya pakai salah satu empat puluh tujuh miliar kalau bangun masjid bisa empat puluh tujuh unit satu masjid satu miliar gitu ya ahlak tumal lalu badan ahlak tumal lalu badan kata Allah wa betagifima atakullahu darul akhrah wa walatan sa nasibaka minat dunia di tengah-tengah itu jangan lupakan bagianmu dari dunia silahkan suka makan soto silahkan boleh kita tadi menikmati lokus internal tadi itu sudah sudah apa sudah capek misalkan berda'wah bekerja memberikan ini boleh kita nikmati tapi tentu saja bagian yang pantas saja dari dunia jangan sampai ahlak tumal lalu badan tadi itu kalau pakai jam ratusan juta boleh lah kalau memang Anda punya uang triliunan pakai jam ratusan juta masih wajah tapi kalau puluhan miliar kan orang miskin yang mendengarnya sakit hati juga kan kan gak semua orang bisa seperti itu kalau Anda makan soto sampai bangga ratusan juta untuk satu makok soto kan orang lain gak begitu kalau booking saja satu restoran mungkin puluhan juta masih oke lah 5 juta 10 juta masih masih wajar lah karena mungkin Anda orang kaya tapi kalau sampai sebesar itu kasian orang lain yang gak punya mendengarkan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah jadi boleh kita menikmati bagian kita dari dunia ini boleh makan yang enak apa yang kita suka bersama keluarga di tempat yang bagus yang enak boleh secukup dan sewajarnya bukan dilarang oleh Allah walatan sana si baka minat dunia dan berbuat baik lah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kepada engkau nah itu poin yang sangat penting apa namanya tujuan hidup kita ini menjadi khalifah Allah khalifah itu wakil wakil itu bukan soal kekuasaannya saja tapi soal etitudnya bagaimana perbuatan baik Allah kepada Anda kalau Anda ingin menjadi khalifah Allah begitulah Anda berbuat baik kepada orang itu khalifah yang sejati itu khalifah yang sebenarnya itu itu dulu PRnya ah ya Allah Allah berbuat baik kepada saya ini luar biasa sudah sekian puluh tahun perjalanan hidup saya kalau bukan karena Allah siapa yang menghantarkan kita sampai ke titik ini sekarang itu khalifah dan jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi ya itu ini 28 77 ini betul-betul satu rumus yang komplit ya takdir tashri jadi di sekitar itu kita bisa mengubahnya kalau Anda kerja keras dapat lebih banyak silahkan tidak boleh dinikmati itu tashri tashri itu artinya bisa dirubah tapi tidak keluar dari koridor hukumnya tidak keluar dari koridor rules of gamesnya tidak keluar itu ya yang kedua ini saya ketengahkan beberapa supaya kita jelas itu ayat keempat eh maaf surat keempat ayat 32 mau dibacakan Pak ketua surat keempat ayat 32 ya surat anisa ayat 32 surat keempat ayat 32 surat anisa dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu masya indah indah sekali ayat ini jangan iri melihat apa yang didapat orang lain jangan iri kenapa karena emang Allah lebihkan dari yang satu kepada yang lain nanti tergantung lebihnya itu apa istidrot atau barokah nanti kita buka tapi seseorang laki-laki seorang pria atas apa yang dia usahakan dia akan dapat seperti apa yang dia usahakan jadi ini maksudnya takdir tashri berubah sesuai dengan apa yang kita usahakan ada rules-nya disitu silahkan kalau anda rajin bekerja pasti Allah berikan lebih lebih itu nanti apakah istidrot apakah barokah demikian pula wanita silahkan ibu-ibu boleh berbisnis boleh bekerja boleh asal kemudian tugas utama kita tidak terbelengkalai silahkan boleh Siti Khadijah umul mu'minin radiyallahu anha adalah seorang bisnis woman beliau itu maka itu tadi Allah katakan silahkan boleh kalau ibu itu dapat lebih banyak kenapa mungkin dia rajin mungkin dia pantang menyerah tidak boleh kita iri tapi minta kepada Allah cara mintanya berdoa dan melakukan takdir tashri'inya ini dia tashri'inya sebab-sebabnya faktor-faktor keberhasilannya disitu harus dipelajari harus dilakukan terus-menerus takdir tashri'i jadi gak boleh ada orang mengatakan udahlah saya begini aja toh Allah sudah jamin rezeki jadi saya di rumah di kamar aja ngaji-ngaji aja apa maksudnya zikir-zikir aja kalau ada orang mau minta suruh ini gak ada udah gak usah ini kekeliruan kenapa? karena atas apa yang diusahakannya nah kemudian Bapak Ibu berikutnya ada dua sekaligus nanti mohon dibacakan yaitu bisa jadi dia barokah bisa jadi dia istidroj apa yang diusahakan itu tadi tergantung apakah mengikuti rules of game-nya atau tidak mohon dibacakan surat ke-7 ayat 96 sebagai barokah dan surat al-an'am surat ke-6 ayat 44-45 sebagai istidroj surat ke-7 ayat 96 jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu barokah silahkan yang istidratnya ayat 44 dan 45 surat ke-6 mas mahal dekobor ini laki bu dekobor orang malam ini surat ke-6 ayat 44 surat ke-6 itu al-an'am maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong maka ketika itu mereka terdiam berputus asa kemudian ayat 45 maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam terima kasih Pak Ketua luar biasa Al-Quran jelas sekali Bapak Ibu jadi sama-sama dapatnya sama-sama ada bilangannya sama-sama ada pertambahannya tapi berbeda jurusannya yang pertama barokah surat 796 tadi terbuka barokah dari langit dan dari bumi tentu saja pertambahan nilainya nominalnya mungkin itu terlihat juga tapi jangan salah ada juga pertambahan kalau dilihat dari kacamata orang luar seperti kaumnya Korun tadi mereka menginginkan apa yang ada di sisi Korun padahal itu Allah berikan Allah bukakan pintu kesenangan itu sampai pada saatnya nanti Allah ambil dengan seketika kalimatnya ketika mereka melupakan apa yang kami peringatkan kepada mereka justru kami bukakan pintu segala kesenangan dari sini dari sana dari jual dari jual itu dari membuat rekayasa peraturan ini peraturan itu supaya kelompoknya menang supaya kelompok bisnisnya jalan supaya dia yang dapat ininya dapat itunya dapat Allah bukakan sampai sampai ketika dia lagi seneng-senengnya lagi sombong-sombongnya lagi jumawah-jumawahnya kami ambil dengan seketika maka ketika dia akan tertunduk diam berputus asa berputus asa bagaimana gak putus asa selama ini semua bisa dibuat semua bisa direkayasa semua bisa diatur semua bisa dimainkan semua bisa dijual selama ini semua kesenangan bisa dia raih dia dapatkan tau-tau diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala diambil oleh Allah dengan seketika maka berputus asa maka demikianlah cara Allah memutus memotong orang-orang yang zolim sampai ke akar-akarnya maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini lingkup takdir tasyari bapak ibu jadi siapa berusaha pasti akan dapat lebih banyak daripada orang yang tidak berusaha Allah sudah tetapkan itu rules of gamenya jadi Anda berusaha itu sama sekali tidak salah sama sekali bukan melampaui takdir justru menjalani takdir tasyari berusaha lebih baik berusaha dalam apapun dalam apapun begitu juga misalkan seperti mungkin saya menjelaskan agama ingin lebih baik ingin lebih baik supaya kita menjalani takdir tasyri nya gimana caranya supaya orang paham gimana caranya supaya kelompok masyarakat yang sebelah sini paham maka itu saya kadang-kadang suka menolak bukan apa-apa suka menolak kalau suruh suruh ceramah kepada anak-anak misalkan anak-anak kecil di SMP itu terus terang saya nggak mampu nggak bisa saya ada beberapa kali yang minta seperti itu saya bilang maaf saya nggak bisa bukannya saya nggak mau bisa aja saya ngasih mau didengerin mau nggak silahkan tapi saya nggak bisa kenapa saya nggak punya kekuatan itu kalau disuruh bicara depan bapak-bapak ibu-ibu ini bisa tapi kalau suruh bicara depan anak-anak itu ternyata lebih susah sulit jadi mohon maaf jangan saya demikian pula kalau ada yang minta ustad ceramah berseri nanti tentang fikih tentang fikih hukum-hukum bagaimana hukum toharo bagaimana hukum ini hukum itu saya bilang jangan saya nggak bisa saya nggak bisa bukan saya bukan saya nggak ngerti tapi saya nggak bisa kenapa harusnya cari yang lain supaya materi itu disampaikan dengan tuntas dan baik maka itu di dalam MMQ ini juga kita tetapkan bersama dengan pengurus pada rapat kita kita tetapkan kalau bisa Bapak-Ibu kita tidak usah membahas mengenai fikih di MMQ ini bukan karena menyempitkan agama sama sekali tidak tapi justru menghormati takdir tasyri ini silahkan Bapak-Ibu belajar kepada guru ustad yang lain di kelompok yang lain mungkin nanti di sana kita ingin mengkhususkan pembelajaran kita pada Al-Quran supaya apa? supaya kita bisa memberikan lagi dengan lebih baik lagi dengan lebih baik lagi dengan lebih baik lagi karena kita fokus ingin fokus di situ ingin fokus di situ jadi inilah takdir tasyri berusaha kita sebaik-baiknya itu takdir tasyri nah tapi Bapak-Ibu takdir tasyri ini usaha kita effort kita dan seterusnya itu itu tidak lepas di dalam lingkup takdir takwini sederhananya takdir takwini ini takwin diambil dari bahasa Arab takwin itu tidak bisa dirubah memang sudah Allah yang tetapkan memang sudah Allah yang menentukan jadi takdir tasyri kita tadi itu ada di dalam lingkup takdir takwin ini yang harus kita paham yang harus kita paham kenapa? karena takdir tasyri tadi kan rules of games rules-nya jadi kita di dalam rules itu itu sebetulnya adalah lingkup kekuasaan Allah takdir Allah jadi sebetulnya kemanapun kita kita menghadap ini tetap kepada takdir Allah kalau Anda malas tidak dapat itu takdir Allah tapi Anda melampaui dulu takdir tasyri artinya kalau Anda berusaha dapat kalau Anda perbaiki usahanya terus dan terus dan terus pasti akan dapat itu takdir tasyri ini konsep yang luar biasa untuk takdir takwin ini menjelaskannya kita buka beberapa ayat sebagai referensinya yang pertama sama dengan nama Pak Ketua ini yaitu surat Luqman surat 31 ayat 34 Masya Allah Barokah sekali namanya Pak Ketua silahkan Baik surat 31 ayat 34 sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal ya Masya Allah ini ya jadi jelas betul Allah subhanahu wa ta'ala itu menetapkan segala sesuatunya memang di sisinya tidak ada yang lain tidak ada tidak bisa kita melampaui itu ayat terakhir dari surah Luqman yang pertama ilmu sah hari kiamat kiamat ilmu sah siapa yang bisa tahu kiamat ini tidak ada itu artinya memang semua di dalam lingkup takdir Allah dan kemudian Allah yang tahu hujan hujan itu maksudnya begini ada yang tanya tapi kan sekarang kita bisa membuat rekayasa hujan betul tapi yang dimaksud itu semua proses dari titik awal sampai titik akhir hujan itu sendiri jadi hujan itu kan tidak tidak serta-merta terjadi hujan itu mengambil air dari laut Bapak Ibu surat al-waki'ah itu ya apa kalian tidak lihat air yang kalian minum yang berasal dari air hujan tentunya apakah kalian punya andil dalam menurunkannya dari langit dalam keadaan segar dan tawar kalau kami mau kami akan biarkan semua air yang ada di muka bumi ini sebagaimana aslinya yaitu ujajan ujaj itu pahit asin getir yang merupakan sifat dari air laut jadi proses hujan itu air mana yang diambil untuk minum kita pagi hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu hanya Allah yang tahu boleh jadi sebentar Bapak Ibu akan minum air putih atau air teh barusan saya minum air teh ini boleh jadi airnya dalam perjalanannya sampai ke tenggorokan saya itu boleh jadi berasal dari air laut di kutub utara sana diambil oleh awan dengan mekanismenya kemudian tertiup oleh angin sampai batas mana sampai dimana dia siapa yang menetapkannya bulir demi bulir yang tidak tertukar Bapak Ibu hari ini kita masih hidup kita akan merasakan air coba kalau kita sudah wafat berarti berhenti rezeki kita di situ bayangkan perjalanan air sampai ke tenggorokan kita luar biasa ghais itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah jadi bulir demi bulir kalau boleh diilustrasikan sudah tertulis ini untuk hamba saya namanya Doni dari kutub utara diambil oleh awan tertiup angin kiri kanan kiri kanan terus sampai akhirnya tercurah di bumi yang sudah Allah tetapkan diambil sedemikian rupa oleh sebuah perusahaan air sampai di 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 dispenser saya hari ini kemudian saya minum dia luar biasa jadi di dalam lingkup takdir takwin jadi hujan tentu saja Allah yang hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang wanita ini yang menarik seseorang tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok karena kita selalu sertakan kalimat insyaallah kalau Allah berkehendak tidak tahu kita sebentar nanti satu jam kemudian tidak tahu siapa mungkin yang akan wafat misalkan dan lain sebagainya tidak tahu kita tidak apa ibu dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu di bumi mana dia akan wafat di bumi dimana dia akan wafat seorang sahabat nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqas wafatnya di Cina lahirnya di Arab berjuang di Arab masa kecil masa muda sampai dewasa di Arab tahu-tahu wafatnya di Cina tidak ada yang tahu demikian pula kita jadi itu adalah bentuk dari takdir takwin lanjut lagi juga takdir takwin bahagian dari takdir takwin pada surat ke-6 mohon dibacakan lagi Pak 59 sampai 61 59 masih di surat Al-An'am kita ada di ayat 59 dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata Al-Mahfuz kemudian ayat 60 dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan kemudian kepada Allah kamu kembali lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan ayat 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 61 dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya luar biasa Bapak Ibu jadi terima kasih Pak Luqman jelas betul dia dia yang mengetahui kegoiban semuanya apa yang ada di laut apa yang ada di daratan tidaklah satu helai daun jatuh dimanapun bagian bumi ini kecuali dia mengetahuinya tidak ada satu tempat yang basah atau kering kecuali semua itu sudah tertulis di kitab yang nyata kitab lauh mahfuz maksudnya nanti mungkin ada orang yang akan bertanya kalau tertulis bagaimana sudah kalau saya kepengen membasahkan yang sebelah sana hal yang seperti itu mudah bagi Allah tidak perlu kita rumit berfikir seperti itu karena itu bukan jangkauan pikiran kita yang harus kita imani adalah takdir takwini tadi semua di dalam kekuasaan Allah semua di dalam kepemilikan Allah dia dia yang mewafatkan kita pada malam hari kemudian membangunkan kita pada siang hari supaya umur kita genap sesuai dengan apa yang sudah dia tetapkan orang yang ditetapkan hidup 71 tahun 71 tahun dia tidak akan kurang harinya detiknya tidak akan kurang sampai kemudian dia dia di atas semua hambanya di atas apapun hambanya itu dia mengirimkan malaikat kepada masing-masing kita sampai saat kita wafat pada ayat ke-62 itu kemudian kita akan dikembalikan kepada pemiliknya maulahumul hak kepada pemiliknya tuannya maaf mungkin boleh dibacakan 62-nya artinya Pak baik di ayat 62 artinya kemudian mereka hamba Allah dikembalikan kepada Allah penguasa mereka yang sebenarnya ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaannya dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat Masya Allah itu kalimatnya summa ruddu ilallahi maulah maulah humul haq maulah itu pemilik tuan atau penguasanya jadi kita itu dikuasai memang oleh Allah setiap detik setiap saat setiap hela'an nafas kita jadi gak lepas kemana kita mau lari dari dunia kalimat yang luar biasa dalam surat kamu mau kemana mau lari kemana kamu apa sakingnya hebatnya kamu bisa ciptakan satu benteng yang bisa kebal dari Allah gak bisa itulah takdir takwin tidak bisa dirubah mati kita hidup kita gak bisa dirubah di dalam lingkup itu ada takdir takwin lanjut sedikit lagi surat ala'araf sekarang mohon dibacakan ayat 34 sama juga seputar tadi itu tapi ini lebih jelas lagi surat ke-7 ayat 34 baik tiap-tiap umat mempunyai batas waktu maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya walikulli umatin ajal setiap umat setiap orang itu memiliki ajal kalau sudah datang ajalnya gak bisa sedetik pun setengah detik pun gak bisa geser Bapak Ibu gak bisa geser oh saya belum siap ya Allah minta waktu gak bisa gak bisa maka itu ada orang bertanya begini Ustadz itu orang yang bunuh diri apa mendului takdir Allah tidak tidak dia tidak mendului takdir Allah dia dia mendatangi takdir Allah waktunya jamnya detiknya itu takdir Allah kepada dirinya cuma caranya yang dia pilih caranya yang dia pilih kalau dia tidak pilih cara bunuh diri dia akan mati juga pada detik itu nah itu nah karena dia pilih cara membunuh dirinya maka dosa besar dosa besar kenapa dosa besar bunuh diri itu karena terhalang dari rahmat Allah dari kasih sayang Allah nah itu ciri orang-orang yang kufur tertutupi tapi dia tidak mendului takdir Allah dia mendatangi takdir Allah Bapak Ibu cuma dengan cara yang dia pilih satu lagi ya ada dua lagi mohon dibacakan 109 dari surat Al-Imran dan mungkin sekalian sekaligus atau satu-satu dulu gak apa-apa silahkan surat ketiga ayat 109 kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan ya kemudian 28 ayat terakhir ayat 88 Al-Qasas ayat surat 28 ayat 88 janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan jadi jelas sekali ini selalu menjadi pegangan Bapak Ibu bagus sekali ayat ini pendek kalau Bapak Ibu punya waktu tentu saja punya waktu alangkah baiknya kita hafalkan ayat ini surat ketiga ayat 19 jadi pegangan ini menjadi pegangan saya dalam masa-masa yang sulit dalam masa-masa yang mungkin harus sulit ayat ini betul-betul mengobati termasuk ketika sakit kemarin itu walillahimafissamawati wa mafil'at milik Allah semuanya semuanya ma kalimat ma huruf ma disitu menunjukkan apapun tadi ya dalam surat al-an'am tadi ma yaskutumi warakatin illa ya'lamuha satu helai daun pun jatuh di belahan bumi yang manapun juga Allah tahu walillahimafissamawati wa mafil'at milik Allah apapun yang ada di langit dan di bumi ini termasuk usus kita milik Allah serat-serat di dalam retina mata kita milik Allah sinaptik di dalam otak kita milik Allah prefrontal kortex kita milik Allah semua bakteri di dalam tubuh kita milik Allah aduh mafissamawati wa mafil'at Allah kunci ayat itu wa ilaullahi turja'ul umur dan tentu saja karena semuanya milik Allah maka sangat logis kalau kemudian semua urusan kembalinya kepada Allah aduh jadi kalau kita kecewa ya sedih satu dua satu dua detik satu dua menit bolehlah karena kita manusia tapi kalau kita sedih terus-terusan kecewa terus-terusan marah untuk apa Anda marah kita ini marah kecewa sedih pun urusannya gak berubah urusannya bukan di kita urusannya di Allah kecuali pada takdir tashri yang juga di dalam lingkup ketentuan Allah itu saja jadi kalau kita sudah melakukan sudah berbuat ukurannya adalah pada prosesnya ini kita sudah sesuai belum prosesnya ada lagi gak yang bisa kita perbuat prosesnya ini kalau sudah sudah itulah itulah kapasitas kita petugas hasilnya wa ilo lo hitur jaul umur sama sekali tidak ada di dalam kekuasaan kita sehingga gak perlu kita kecewa lama-lama gak perlu kalau sebagai manusia tadi saya katakan sebentar saja ya sudah biar kita manusia wajar tapi buru-buru kita kembali wah ilo hitur jaul umur bahkan mungkin kita akan ketawa lucu kenapa saya kecewa kembalinya kepada Allah kenapa saya harus marah kembalinya kepada Allah terus Ustadz kalau agama Islam dicaci orang apa kita gak marah jangan marah kita melakukan takdir tasyri ingat betul bagaimana Sayyidina Ali Ibnu Abi Talib radiyallahu anhu memberikan contoh yang amat luar biasa itu dalam peperangan bayangkan dalam battle dalam peperangan beliau mengalahkan seorang musuh perang tanding dengan pedangnya musuhnya jatuh kemudian musuh ini meludahi wajah beliau begitu diludahi wajah Sayyidina Ali Ibn Abi Talib radiyallahu anhu Sayyidina Ali berhenti berhenti pergi beliau orangnya bingung kenapa kenapa berhenti beliau katakan ketika saya berperang saya berperang atas nama Allah saya tidak marah sama dia bukan karena amarah saya begitu saya diludahi saya marah saya marah nah ketika itu saya tidak mau berperang karena artinya niat saya bukan karena Allah tapi karena marah saya bayangkan itu luar biasa contoh yang sudah sudah konkret sekali luar biasa jadi tidak perlu marah lakukan saja prosesnya proses apa yang harus kita lakukan proses penjelasan proses ini dan sebagainya tidak perlu marah tidak perlu kecewa berkepanjangan tidak perlu sedih berlarut-larut semua yang dimiliki Allah kembali kepada Allah nampaknya hanya sampai di sini kita bisa mengupas pada hari ini jadi takdir takuin dan takdir tashri ini ini adalah konsep yang lengkap konsep yang mengobati apa yang sudah berjalan selama ini yang seperti dijelaskan tadi yaitu internal locus of control dan eksternal locus of control bukan hanya internal atau eksternal saja di dalam Islam tapi konsepnya adalah takdir tashri dalam situ kita berproses di sini berusaha bekerja semakin giat semakin bagus semakin baik yang mendeliver yang terbaik dan seterusnya proses proses yang sebaik baiknya sesuai dengan ketentuan Allah tapi semua itu ada di dalam lingkup takdir takwin yang tidak akan lepas setiap waktunya dari diri kita yaitu takdir yang telah Allah tetapkan dan tidak berubah terakhir terakhir ustaz rezeki itu ada di mana apakah di takdir tashri atau takdir takwin berubah atau tidak rezeki itu rezeki itu tidak berubah ada di takdir takwin tadi ya ada di takdir takwin tidak berubah yang berubah adalah istidroj atau barokah itu yang berubah jadi kalau kalau kita kalau kita mau berangkat kerja misalkan bagusnya jangan iya mau cari rezeki jangan gitu karena rezeki sudah ditetapkan bagusnya bilang apa cari barokah karena itulah konsepnya sedikit lagi apa bedanya kemudian istidroj dan barokah tadi dalam takdir tashri sederhana sekali kita akan tahu istidroj atau barokah itu istidroj itu adalah pertambahan yang membawa orangnya dan juga lingkungan sekitarnya misalkan Anda bawa rezeki yang istidroj ke rumah makanya nanti dampaknya juga ada kepada anak istri apa dampaknya kalau istidroj itu sederhana sekali semakin jauh dari Allah semakin sulit untuk mendekati Allah semakin susah semakin gak suka semakin gak enak semakin berat untuk berdekat dekatan kepada Allah sebaliknya yang namanya barokah adalah sesuatu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah itu barokah pertambahan yang barokah demikian saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada meroja'ah yang ketiga berarti mungkin insyaallah pada selasa depan kita akan lanjutkan meroja'ah surah al-balad di apa di sesi yang keempat ya sesi yang keempat Allah alami sahab saya kembalikan kepada Pak Ketua Pak Luqman bila hitafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumussalam wawahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh